Terima kasih. Selamat sore, Pak Wakil Presiden kami, Haji Maman Yusuf Kala. Kalau tadi Bapak Prof. Pasikin juga pertama kali dengan Pak Wapres, apalagi saya. Pak Wapres, sebagai Bapak Perdamaian Dunia, yang saya banggakan, juga banyak berkiprah untuk perdamaian nasional. Pertama, sekarang kita bicara untuk mari kita berdemokrasi bersih dan berkualitas. Maka semua kita akan berharap bahwa hasil Pilpres ini adalah berkualitas pada orang yang berkualitas, yang bersih. Kita hidup berbangsa dan bernegara. Kita bineka, tapi kita tunggal dan mari kita ika. Apa yang salah? Kenapa ada yang salah? Siapa yang salah ini Pak Wapres? Pertama, ketika saya menggalang anak-anak milenial kita untuk ikut serta berpartisipasi di dalam Pilpres, saya harus mendekati mereka kata per kata, hari per hari. Namun, yang mereka pertanyaan, ada kegalauan di mereka Pak Haji Muhammad Yusuf Kala sebagai Wapres kita. Adalah, salah satu calon Wapres kita itu yang dia pertanyakan. Kenapa Pak Prabowo Subianto yang telah melanggar disiplin di dalam militer itu kok bisa menjadi capres? Bapak Wakil Presiden, dalam pertemuan berbangsa dan bernegara ini, kami bingung ketika media, TV maupun... Baik, dipersingkat, dipersingkat. Itu tidak mampu menjelaskan hal ini. Kami bingung dan apalagi milenial sudah terlalu bingung untuk yang mana sih kebenaran yang sesungguhnya tentang sosok Prabowo Subianto. Makasih. Terima kasih. Baik, baik. Mohon tenang, mohon tenang. Dua penanya sudah menyampaikan pertanyaan, mungkin langsung Pak Wapres menjawab. Baik, terima kasih. Kalau Pak Eka Dana, masalah hukum tentu ada kriterianya. Jadi, keputusan pengadilan tentu, kedugaan kita dan keputusan pengadilan berbeda. Karena yang harus dipakai ialah keputusan pengadilan. Atau keputusan atasan. Seperti yang kita baca kemarin, ya keputusannya diberhentikan dengan hormat. Ya. Walaupun tentu ada sebelumnya. Namun demikian, masyarakat akan menilai. Jadi, masyarakat itu tidak tergantung kepada statusnya. Tapi akan pengetahuannya menilai sendiri. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Jadi, kalau ada informasi seperti itu, tentu masyarakat dapat mengetahuinya. Dan tentu setelah itu, pilihannya akan jatuhkan terbaik. Kalau itulah yang menjadi sistem kita formalistis, kan? Semuanya. Kalau ada fornis mengatakan, dihukum, itu tidak bisa. Tapi tidak ada seperti itu. Karena formalistisnya tidak demikian, maka yang berlaku yang formalistis. Terima kasih.